Intro Dalam acara Lanseon Meeting Kreko Institute yang bertajuk Indonesia Outlook 2018 Kenapa Kita Harus Bergegas Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian yang diwakili Wakapolri Kom Jenpol Safrudin menghadiri dan menjadi narasumber dalam acara tersebut yang bertempat di Bali Room Hotel Kempinski Acara yang dihadiri para pengusaha tersebut, Kapolri berhalangan hadir dikarenakan mendapatkan tugas negara lainnya dan pada akhirnya diwakilkan oleh Wakapolri Kom Jenpol Safrudin Dalam sambutannya, Jendral Bintang Tiga itu menyampaikan bahwa ini merupakan suatu momentum yang penting spesial untuk membangun keselarasan serta kesepemahaman untuk menyangkut isu-isu stabilitas keamanan nasional yang berdampak signifikan bagi kepentingan strategis Indonesia dalam komoditas dunia usaha dan dunia internasional Pada kesempatan itu, Wakapolri juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang Kapolri yang diwakilinya Atas kesempatan yang diberikan kepada Polri untuk menjelaskan bagaimana posisi dan kondisi keamanan stabilitas nasional saat ini 1 hingga 2 tahun ke depan Suatu momentum yang sangat penting tentunya Spesial untuk membangun keselarasan pemahaman untuk menyangkut isu-isu stabilitas keamanan nasional yang berdampak signifikan bagi kepentingan strategis Indonesia dalam komunitas dunia usaha dan dunia internasional Saya mengucapkan terima kasih atas dan apresiasi kepada panitia yang mengundang Pak Kapolri yang sekarang saya wakili Atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan bagaimana posisi dan kondisi stabilitas keamanan nasional saat ini dan 1-2 tahun ke depan Saya ingin menyampaikan bahwa paling tidak ada 3 modal besar utama Indonesia untuk memajukan perekonomian Dari Jakarta, Tim Meliputan Tribulata TV Salam Tribulata!